Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Berjumpa kembali kita di Retail Excellence Series Workshop yang kita lakukan secara online. Hari ini kita melanjutkan dari rangkaian Retail Business Strategy. Lima strategi G2 mendapatkan profit tinggi. Di tahun 2022 ini saya merasa bahwa materi-materi kita sudah pernah dihantarkan di tahun 2020 dan 2021. Di 2022 kita masuk ke strategi. Bukan lagi bicara teori-teori dasar, melainkan kita masuk ke strategi. Nah, apa itu strategi? Beberapa dari kita sudah pernah mendengar apa yang disebut dengan strategi. Dan temannya dari strategi adalah taktik. Tetapi untuk menyamakan persepsi kita, begitu kita mendengar kata strategi, Anda harus ingat strategi bukan sesuatu yang ribet. Ingat saja, strategi adalah what to do. Jadi kalau ada orang tanya, jadi strateginya apa? Itu yang dimaksud sebenarnya apa yang mau dilakukan. Jadi setiap kali kita punya sebuah masalah, kita tanya. Kita tanya, lalu strategi kita apa? Itu artinya kita tanya, apa yang mau dilakukan. Itu ya. Setelah tahu what-nya, apa yang mau dilakukan, teman dari strategi adalah taktik. setelah Anda tahu apa yang mau dilakukan, Anda harus tahu how to do. Bagaimana cara melakukan yang Anda maksud tadi. Kan Anda bilang, oke, kita harus lakukan ini. Lalu, how? Bagaimana cara melakukannya. Di workshop-workshop strategi, kalau Anda dengar strategi, kita akan bicara apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana cara melakukannya. Jadi kesempatan bagi Bapak-Ibu untuk mendapatkan solusi. Saya memang memilihkan, menurut saya ini penting. Judul yang hari ini penting. Kenapa? Karena saya banyak melihat peritel beroperasi dengan margin sangat rendah. Dan mereka merasa itu tidak masalah. Biasa saja. Karena terbiasa. Kita ini mahluk kebiasaan. Apa yang kita lakukan terus-menerus membentuk kebiasaan kita. Lantas kita membiasa. Membiasa artinya apa? Menganggap tidak ada masalah. Karena sudah sehari-hari memang itulah yang kita hadapi. Kita mahluk kebiasaan. Kita membiasa. Semalam saya baru dikasih tahu seseorang dari sebuah Fox Show. Socrates pernah mengatakan, yang kita lakukan terus-menerus itulah yang menentukan apakah kita unggul atau sebaliknya. Nah, hati-hati. Apa yang kita lakukan terus-menerus. Karena yang kita lakukan terus-menerus membentuk habit. dan habit yang kita bentuk menentukan kita itu hebat atau kita sebaliknya. Nah, saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Makanya tadi kita mulai dengan poll. Apa yang Bapak Ibu rasakan tentang topik hari ini. Kita lihat sebentar. Saya bacakan saja. Seberapa masalah topik workshop kita hari ini bagi Bapak dan Ibu. Topik kita ini, mendapatkan profit tinggi ini bermasalah atau tidak. Hasilnya, 68% dari responden menyatakan sangat bermasalah. Berarti topik hari ini cocok ya, tepat. 32% menyatakan tidak bermasalah. Baik, berikut. Mana materi yang paling Anda tunggu? Ternyata yang memenangkan peringkat pertama adalah margin bagus tetapi image murah ya. Bagus. Dan ini yang akan kita bahas nanti pertama kali. Nanti kita baru masuk ke poll lagi. Sekarang kita masuk dulu ya. Dengan prinsip. Prinsip dalam profit kecuali Anda berhasil menjual ya. ketika kita beli barang, kita set harga jualnya. Mau Anda set tinggi, mau Anda set rendah, dia tidak akan jadi profit sebelum terjual. Sepakat ya. Tidak ada profit kecuali Anda menjual. Jadi, antara sale and profit itu sangat dekat. kita harus berhati-hati memang dalam menentukan strategi penetapan margin atau profit tersebut. Kenapa? Salah strategi Anda gagal jualan. Tidak sesederhana, sudah lah. Kita tetapkan margin, profit yang kita mau, lalu selesai. akan terbentuk penjualan. Tidak. Mengapa kita harus punya strategi? Karena tidak segampang itu. Menetapkan profit itu mudah menjualnya yang belum tentu mudah. Jika strateginya tidak tepat. Karena itulah kita harus mengerti. Strategi sampai turunan dari strategi, yaitu taktik. bukan sekedar tahu what to do-nya, tapi how to do. Banyak orang tahu what to do, tapi gagal di how to do. Ngerti strategi? Gagal di taktik. Oke? Karena taktik adalah jawaban dari si strategi. Berikut, harga adalah penentu profit. Anda mendapatkan profit itu karena Anda menetapkan harga. Yang disebut harga ini adalah harga jual. Yang kita sebut harga yang dimaksud ini adalah harga jual. Berikutnya, harga bukan satu-satunya alat berkompetisi. Apakah Anda setuju? Mari kita lihat poll kita. Pada pertanyaan ketiga, apakah Anda setuju harga adalah senjata utama dalam berkompetisi? Ternyata yang menjawab sangat setuju 32 persen. Jadi, di ruangan kita 32 persen menganggap harga adalah senjata utama dalam berkompetisi. Sementara, ada 68 persen menyatakan tidak setuju. Artinya, tidak menganggap harga sebagai senjata utama. Baik. Berikutnya, ini yang seringkali terlewatkan dari pengalaman saya mendampingi para klien, para mentor, menti saya, kontrol terhadap profit yang seringkali terabaikan. Kita baru kaget nanti ketika kita melihat laporan keuangan kita, ternyata margin kita, ternyata profit kita tidak sesuai yang kita harapkan. Mengapa? Karena tidak kita kontrol setiap saat. Semestinya Anda kontrol setiap hari. Sama seperti Anda sering saya dorong kontrol penjualan Anda setiap hari. Apakah penjualan Anda mencapai target atau tidak. Itu pun masih banyak yang tidak kendalikan. itu pun banyak yang tidak kontrol. Berapa banyak dari kita yang menganggap penjualan itu sebagai rutin. Jualan saja. Tanpa tahu apakah hari demi hari kita berhasil mengatasi target yang sudah kita tetapkan. Banyak diantara kita bahkan tidak punya sales plan. penjualan dianggap berjalan sendiri. Tidak usah direncanakan. Apapun yang terjadi terjadilah. Semestinya bukan seperti itu. Anda harus mengontrol sales Anda setiap hari. Demikian juga profit. Anda harus kontrol profit Anda setiap saat supaya tidak terlambat jika dia lari. Jika dia tidak sesuai dengan rencana Anda, Anda bisa lakukan sesuatu. Bukan nanti setelah kita lihat laporan keuangan baru Anda sadar bahwa margin Anda tidak capai. Profit Anda tidak capai. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang dulu. Kan kita sedang bicara lima strategi untuk mendapatkan profit tinggi. Tetapi pegang dulu prinsipnya. Kalau Anda abaikan prinsipnya, maka strategi-strategi di kemudian yang beberapa saat lagi akan kita bahas menjadi tidak ada gunanya. Menjadi lumpuh. Baik, dari lima strategi yang akan kita bahas hari ini barangkali kita akan menyelesaikan tiga strategi saja. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, ini tadi pilihan sebagian besar dari Bapak Ibu. Margin bagus, tetapi image murah tetap kita dapatkan. Bapak Ibu, meskipun harga tadi dikatakan sebagian besar mengatakan harga bukan senjata utama. Tetapi kita tidak tidak pernah ingin dicap kalau toko kita mahal. Betul enggak? Meskipun kita tidak menganggap harga adalah satu-satunya alat kita untuk berperang, tapi saya yakin tidak ada seorangpun dari kita yang ingin dikenali tokonya sebagai mahal. Sekalipun sekalipun peritel yang bisnisnya mensasar kelas atas pun middle up sekalipun yang saya kenali, sekarang saya berani confirm mereka menjalankan strategi yang akan saya sharing ke Bapak Ibu. Bahkan mereka yang mensasar kelas atas pun menjalankan strategi ini. Apakah itu asumsi? Tidak. Sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan. Dengan cara apa? Menemukan ternyata ada barang-barang mereka yang ternyata the cheapest, termurah. Padahal dia kelas atas. Padahal sasaran dia middle up. Seharusnya dia tidak usah bertempur di faktor harga. Nyatanya ada yang melakukan itu leading retailer supermarket yang paling leading, yang paling memimpin di kelas menengah atas tetap menjalankan strategi supaya terlihat, supaya tetap dapat image murah. Nanti kita perdalam di pembahasan khusus. Berikutnya kita akan bahas. Majin bagus banyak promo. Tadi ada pertanyaan khusus tentang itu di poll. Coba saya intip sebentar. Promosi menghabiskan profit. Bagaimana pendapat Anda? Yang setuju 21% yang tidak setuju 79%. Berarti sebagian besar menyatakan tidak setuju dengan pendapat bahwa promo itu menghabiskan margin. Surprise ya bahwa karena kalau lihat sebagian besar dari orang-orang yang saya kenal justru takut sekali kalau promo. Promonya minim. Kenapa saya bilang dia takut? Karena promonya minim. Margin bagus tetapi pelanggan lihat promonya banyak banget. Tapi margin kita tetap bagus. dan ini saya sesuaikan dengan audiens kita. Saya tidak bicara untuk audiens peritel nasional key account. Peritel kelas berat nasional. Bukan. Saya bicara untuk kelas kita yang bergabung di sini. Karena saya lihat tidak ada seorang pun yang datang dari nasional brand. Kita semua yang berada di sini rata-rata UMKM. Berikut margin bagus dengan assortment unik. bagaimana kita bisa mendapatkan margin bagus dengan assortment unik. Jadi kita akan menggunakan senjata assortment dalam rangka mendapatkan margin yang bagus. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Nah, berikutnya ini barangkali sebagian besar dari kita belum melakukannya meskipun saya tahu beberapa ada yang sudah mencoba. Saya akan mencoba sharing tentang bagaimana Anda bisa dapat margin bagus dengan mengembangkan home brand atau private label atau sekurang-kurangnya eksklusif brand. Apa maksudnya? Kita akan bahas bahkan saya akan tunjukkan simulasinya sehingga Bapak Ibu melihat apa sih bedanya dan mengapa saya mengatakan kita bisa dapat menolong margin kita dengan home brand private label atau eksklusif brand. Yang terakhir margin bagus dengan mix margin. Kenapa saya pindahkan ke bawah? Karena pada saat penawaran ini kalau tidak salah ada di urutan nomor tiga tetapi saya geser ke bawah sebagai penutup karena ini yang pamungkas sebenarnya pamungkas tidak mudah tetapi ampuh tidak mudah tidak mudah dikerjakan saya yakinkan Bapak Ibu tidak mudah tetapi ini akan sangat ampuh untuk dipakai untuk mendapatkan profit yang tinggi. Nah ini pokok bahasan kita dan kita akan masuk yang pertama yaitu bagaimana margin kita tetap margin kita bagus tetapi image murahnya tidak hilang margin bagus image murah tetap didapat